Ini adalah Gamelan Jagog. Gamelans sering dipenuhi oleh instrumen yang paling besar. Dan di hal ini, itu adalah Jagog di belakang. Jadi ini adalah Gamelan Jagog. Warga Amerika ini nampak antusias dan bersemangat memainkan ansambl instrumen dari bambu berbentuk tabung yang diciptakan pada awal abad ke-20 di Jemberana, Bali. Terutama dengan style Balinese, itu sangat cepat, sangat volatil. Pemain Gamelan Jagog yang berlatih di Berkeley tak jauh dari kota San Francisco ini adalah bagian dari Gamelan Sekarjaya, salah satu kelompok Gamelan Bali tertua di Amerika. Saya juga suka bermain dengan grup ini karena kita juga adalah komunitas. Dan bermain Jagog adalah salah satu hal yang paling menyenangkan di dunia. Ada enam jenis instrumen pada Gamelan Jagog. Setiap jenis memiliki oktav berbeda di mana Jagog, instrumen yang terbesar memiliki oktav terendah. Awalnya kelompok ini mewarisi sejumlah instrumen dari seorang pemain perkusi di San Francisco, yang kemudian mereka lengkapi dengan membuatnya sendiri. Mereka juga berkreasi mengatasi kesulitan memperoleh bambu di Amerika. Keseriusan warga Amerika ini mempelajari Gamelan diakui Imade Subandi, pengajar tamu yang berasal dari Giyanyar Bali. Kalau dia belajar ingin sesuatu itu, biarpun dia tidak bisa misalnya, tapi saya harus bisa seperti itu. Kemauan untuk bisa di sini, waktu keseriusan dan kedisiplinan belajar jauh lebih disiplin di sini. Wah, pemirsa ini orang Indonesia, belajar Gamelan di Amerika, diajarin sama orang Amerika. Orang Amerika saja bisa cinta dengan budaya kita. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita melestarikan budaya kita sendiri? Walau tak mudah dan banyak tantangan, Sam dan kawan-kawan tetap giat berlatih dan memperkenalkan salah satu tradisi budaya Bali di Amerika. Sudah sepatutnya lah kita juga mendukung pelestarian budaya ini di tanah air. Dari Berkeley, California, Retnalostari, Nia Eman Santoso, VOA.